Aku milih pendidikan sebagai kapal yang akan membawaku mengarungi sekolah kehidupan. Anak-anak selalu menjadi minat terbesarku. Dan membagi ilmu merupakan cara sederhanaku untuk menjadi sosok berarti bagi sesama. Saya termasuk orang yang cukup beruntung dalam masalah pendidikan. Saya berpikir kenapa saya tidak berbagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keberhasilan dapat tercapai bila kita berani keluar dari zona nyaman. Inilah yang ingin kutanamkan kepada tunas-tunas muda di desa Moilong, Sulawesi Tengah. Berada di luar zona nyaman berarti kesempatan emas untuk melihat dunia lebih luas. Kali ini kami akan mengunjungi penangkaran Maleo di Suwaka Margasatwa Bakiriam. Tempat yang juga dikenal sebagai kawasan konservasi Sulawesi Tengah. Meski letaknya sangat dekat dengan desa kami, hanya sementir anak yang pernah ke sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini busuk di luar nih, di dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! satu jam dengan berjalan kaki atau 15 menit bersampan. Aku membagi mereka dalam kelompok untuk sebuah tugas. Kelompok 1, 2. Mana kelompok 1, 2? 1, 2 mana? 3, 4 siapa? 3, 4 mana? Kelompok 5 dan kelompok 6 siapa? 5 dan 6. 7 dan kelompok 8? Kelompok 7 dan kelompok 7 dan 8. Pertama, dengarkan cip baik-baik. Tugasnya adalah pertama. Itu ada buru maleo kan? Ada buru maleo? Kalian catat apa saja ciri-cirinya. Ke sini dulu. Beli putih. Misalnya warnanya. Abis itu kira-kira matanya berwarna apa. Lalu ada ciri-ciri khusus apa. Sudah siap? Aku minta mereka menyelesaikan pencarian dalam waktu 20 menit. Maleo merupakan lambang provinsi Sulawesi Tengah. Burung ini termasuk dalam daftar Satwa Langka Indonesia. Sebelumnya, maleo dibakir yang cukup banyak, namun belakangan populasinya turun. Saat ini sekitar 10 pasang maleo saja yang tersisa. Dan sebelum-sebelumnya mungkin ada pengusaha pihak atau apakah sudah merusak hutan ini, sehingga mungkin maleo ini ada yang migran, ada yang dimangsa oleh beberapa pemangsa, termasuk manusia. Antusiasme anak-anakku terhadap Satwa Endemik ini sangat besar. Telur maleo juga membutuhkan perlakuan khusus agar menetas dengan baik. Satwa ini sangat selektif dalam memilih tempat untuk telurnya. Maleo menggali pasir hingga 50 cm untuk menyimpan dan menetaskan telurnya. Kita bacakan lagi perwakilan dari kelontoknya Pauzan Firman Mansa Putra. Akhirnya, Hermasya lah yang mengajukan diri. Ciri-ciri burung maleo mempunyai bulu berwarna hitam dan dadanya berwarna putih. Dia mempunyai telur yang besar. Maleo yang laki berwarna hitam dan dadanya berwarna merah. Telurnya berwarna kuning. Sebelum bertelur, maleo harus menggali lubang. Melalui kegiatan ini, aku mengajak anak-anak peduli dengan keberlangsungan hidup maleo. Ada kebiasaan-kebiasaan manusia yang mempengaruhi eksistensi burung maleo. Nah, ada yang tahu burung maleo kenapa terancam punah? Mana diburu. Karena ditembak, karena diburu. Pintar, kenapa lagi? Karena tembang pohon. Karena tembang pohon. Karena ekosistemnya rusak. Kenapa lagi? Pembakaran hutan. Pembakaran hutan benar. Apalagi, kenapa? Kira-kira? Pembakaran gunung. Kenapa? Pembakaran gunung. Pembakaran gunung, baiklah. Jadi, salah satunya adalah karena telurnya sering diambil dan dimasak. Coba tadi diingat. Coba tadi diingat. Yang itu, yang bagian atas. Makanya, fungsinya apanya tadi yang kepalanya? Tadi adalah untuk mengetik. Oh, kira-kira tanah ini adalah nyaman untuk kuber telur dan memecahkan telur. Jadi, ketika burung maleo itu telurnya pecah, dia akan keluar sendiri, hidup sendiri, mencari makan sendiri. Walaupun bentuknya ayam, tapi dia bisa terbang sampai tinggi sekali. Dengan mengenal alam sekitar tempat tinggi mereka, semoga anak-anakku tergerak untuk menjaga dan melestarikannya. Jadi, kalau misalnya sebutkan binatang dari Sulawesi Tengah. Maleo! Anoa! Karena mereka lah yang menjadi tumpuan keberlangsungan hidup desa Moelong di masa mendatang. Dedikasiku sebagai guru tak hanya berkutat pada kegiatan sekolah saja. Sore hari, kami rutin berkumpul untuk bermain sambil belajar. Permainan kartu ini sedang tren di kalangan anak-anak. Jenis kartu yang menjadi sarana belajar mereka untuk memantapkan kemampuan berhitung. Kartu ini sukses membuat anak-anakku antusias belajar matematika. Karakter anak desa Moelong yang sangat kompetitif membuat permainan kartu makin seru. Tampak-tampak? Sekali. Jika bertambah-tambah saja. Sekali. Cepat dulu. Cepat, mana? Cepat, tayo. Satu, dua, ti. Satu, dua, ti. Tidak. Tidak, tambah tiga, dua belas. Dua belas tambah lima, tujuh belas. Tidak, tujuh belas, dua, tiga, dua belas. Dua belas, tujuh belas. Bagi, 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 bagi. Satunya dibuang, satunya dibuang. Satu, dua, ti. Ayo, mana, mana, ayo. Tidak, kenapa, kenapa, kenapa. Berapa? Berapa? Tidak, diam, diam. Sembilan tambah dua. Sembilan tambah dua, sebelas. Sebelas tambah lima, enam belas. Nambah tiga, sembilan belas. Satu, dua, ti. Tidak, kenapa. Iya, mana. Mana siapa? Mana siapa? Oh, ya. Kalah kamu. Aku kalah sama kakak kalah. Permainan kartu biasanya aku adakan usai alas matematika. Partisipasi mereka dalam kegiatan sore hari menunjukkan minat yang tinggi terhadap pelajaran ekserta ini. Awalnya matematika itu menjadi momok, kemudian sekarang sudah menyenangkan. Saya merasakan tiba-tiba ada anak yang sering minta soal, soal, minta soal, minta soal lagi. Jadi sebenarnya saya pun yang anti matematika, ternyata ketika itu distimulus dan dirangsang, ternyata anak-anak bisa kok ternyata. Aku menemukan potensi besar dalam diri anak-anak Mailong. Kecerdasan dan kompetensi, jika dilengkapi dengan budi luhur, akan mencetak pribadi-pribadi cemerlang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Minat belajar anak-anakku cukup tinggi, meski mereka memiliki tingkat kemampuan beragam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, kami lihat kewan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembagian itu adalah Pengurangan yang sama Jadi Kita ada berapa? Ada 30 Batu Sekarang kalau 30 batu Ada 2 orang berarti 1 anak Kita coba Berarti Edil Mendapatkan berapa? 15 15 15 15 Mereka adalah murid-murid kelas 4 SDN Intras Moilong, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah Aku wali kelas mereka Sehari-hari aku dipanggil Enci Sebutan orang Banggai untuk guru perempuan Ada 6 anak Lalu ada 30 batu Kalau dibagi rata Berarti 1 anak mendapatkan 5 24 Dibagi 2 Aku percaya Sikap kompetitif anak-anak Moilong Merupakan jikal bakal potensi yang lebih besar lagi Satu anak mendapatkan berapa? Lewat penerapan soal-soal bertingkat Aku memasah bakat itu Ada 4 kategori soal dengan tingkat kesulitan yang menanjak Soal level 1 memiliki tingkatan termudah Begitu juga seterusnya Tentu tutup dulu Tidak ada yang memiliki tingkatan termudah Tentu tutup Tentu tutup Tentu tutup Tentu tutup Tentu tutup Sudah 5 4 3 2 1 Selain mengkomodasi kompetensi anak-anak Pengadaan soal bertingkat ini sangat berguna Aliana adalah muridku yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa Khususnya pada mata pelajaran matematika Aku selalu menghargai tiap prestasi maupun kebaikan yang dilakukan anak-anak muridku Salah satunya lewat pohon kebaikan Setelah berhasil di level 1 dia naik ke level berapa? 2 Yang berhasil di level 2 dia mendapatkan Satu apa? Merah Apel merah untuk anak yang melakukan kebaikan Sementara apel hitam ditujukan bagi mereka yang berbuat sebaliknya Pemberian apel mengacu pada perilaku anak yang terukur Yakni Mereka tahu alasan suatu perbuatan benar atau salah Metode ini terinspirasi dari token ekonomi Sebuah pendekatan psikologi perilaku Yang aku pelajari semasa kuliah Ketika anak melakukan kebaikan Ia mendapatkan koin Sebaliknya Jika saat anak melakukan hal-hal tercelah Koin itu akan diambil darinya Anak-anak saya sebenarnya kalau boleh jujur sangat agresif Jadi agresifnya lebih kepada perilaku Lalu mereka senang bermain Dan anak-anak saya itu cenderung kompetitif Sebenarnya dari situ Awal-awalnya ke sini saya sedikit agak bingung Bagaimana ya anaknya benar-benar penuh tantangan sih Jadi ketika saya masuk ada yang teriak Karena teriaknya ketika saya juga selalu berteriak Suara juga akan habis Tapi ketika saya menggunakan token Banyak anak yang bisa saya kuasai Pohon kebaikan di kelas kami pun ada dua jenis Yakni pohon individu dan bersama Begitu pula jenis penghargaannya Pohon bersama menyangkut kebaikan kolektif Seperti apel yang aku berikan hari ini Karena kelas bersih Bila buah apel malah lebih banyak Biasanya aku menghadiahkan piknik bersama Seperti yang kami lakukan tempoh hari di Bakiriang Sementara pohon individu Penghargaannya bersifat personal Sampai siap Sampai siap Sampai siap pakaian karya tetap rapi Begini baru dikasih satu apel Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu Pengumuman perolehan apel merah Berdasarkan jumlah percobaan soal Meski apel merah terbanyak jatuh di tangan Aliana Aku memutuskan sang juara kali ini adalah Jihan Tak ada satupun apel busuk yang tergambar di pohonnya Sebagai hadiah Aku akan meminjamkan kamera poketku Agar Jihan dapat belajar mengambil foto Aku juga memberikan kesempatan yang sama Kepada delapan pemilik apel terbanyak lainnya Jadi foto yang bagus akan kita ikutkan Alam yang khas dari desa Moilong adalah pantainya Kami pun memutuskan untuk memburu pemandangan di sini Aku bukanlah fotografer profesional Tapi setidaknya aku dapat mengajarkan mereka Cara mengoperasikan kamera ini Tiap anak berkesempatan mengambil gambar lima kali Satu Dua Tiga Ini sudah dua kali Sekarang jalani lagi Coba kita lihat hasilnya Coba kita lihat hasilnya Coba kita lihat hasilnya Oh sudah bagus Coba Aku tak menyangka Anak-anak begitu atusias Menyelami fotografi Dunia yang masih asing bagi mereka Belajar fotografi dengan kamera pocketku Memang bukan hadiah mahal Kamera itu salah satunya juga Biar anak-anak belajar teknologi Biar anak-anak lebih mengenal Bagaimana cara Mengambil gambar yang bagus Dan anak-anak orang suka Jadi kalau misalnya saya pegang kamera Pasti mereka biasanya Kalau tidak juga objek foto Pasti di belakang berkumpul Karena pengen nyoba itu Nah kayaknya sih itu sesuatu yang Akan meningkatkan motivasi mereka sih Kalau harus dibuatnya itu Aku yakin Pengenalan mereka dengan dunia fotografi hari ini Menjadi awal yang baik Pengalaman ini kelak melahirkan Fotografer handal kelas dunia Yang akan mengharumkan nama desa kami Seru tidak foto pakai kamera? Seru Mau coba lagi nanti? Iya Menjadi pengajar adalah cita-citaku Itulah mimpi yang membulatkan tekadku Untuk menjadi bagian dari Indonesia mengajar Sebuah gerakan yang merekrut Melatih Dan mengirimkan pemuda-pemudi terbaik bangsa Untuk mengajar di pelosok tanah air Selain mengisi kekurangan tenaga guru berkualitas Pengajar Buddha juga menjadi wahana Belajar kepemimpinan Bagi tunas muda terbaik Indonesia Bagi tunas muda terbaik Indonesia Ketulusan hati Nenek Aji membangkitkan tunas-tunas muda desa Moilong dari Niraksara Al-Quran. Lantunan ayat Nansyahdu merupakan buah dari ketekunan Nenek Aji dalam membimbing anak-anak Moilong. Di usianya yang ke-80, Nenek Aji atau Sairah masih mengajar secara konsisten tanpa libur. Nenek Aji adalah tokoh agama yang menghidupkan kegiatan beragama di desa kami selama ini. Ia mengamalkan kemampuannya mengaji sejak pertama kali mengejakan kaki di tanah Bugis 60 tahun silam. Murid-muridnya pun lintas generasi. Metode andalannya adalah baeja atau mengejak komponen ayat dengan bahasa Bugis. Ketulusan dan kearifan Nenek Aji membuatnya dikenal hingga desa tetangga. Banyak pula orang di luar Moilong yang berguru padanya. Berkat didikan Nenek Aji, kebanyakan anak sekolah dasar di desa kami sudah fasih membaca Al-Quran. Setiap anak di dalam maupun luar desa kami pun berkesempatan sama untuk belajar Al-Quran dari Nenek Aji secara cuma-cuma. Orang mengajarkan dengan Allah, mengajarkan dengan Allah saja tidak bisa dibayar. Jangan dibayar, kasihan. Kalau tidak ada banyak orang. Saya sepunyaan mengajar lantara karena Allah saja. Kalau tidak mahu itu, dia dibayar-bayar. Orang di simba bayar-bayar itu. Orang di lokong itu, banyak dibayar-bayar. Saya tidak mahu. Bisa, asal dia mahu, saya ajar. Asal sama si hidup, saya bisa mengajar. Sama takut tidak buta, dia jadi memang Tuhan sudah. Nenek Aji adalah sosok inspiratif yang akan selalu menjadi teladan bagiku. Aku menganggapnya pahlawan. Karena ia membuat siapapun berkesempatan menginvestasikan ilmu agama mereka. Setiap orang punya cara sendiri untuk menjadi figur yang bermanfaat. Aku dan Nenek Aji memilih jalan yang sama, yakni berbagi ilmu dengan mengajar. Kami menyayangi anak-anak dan memiliki harapan besar akan masa depan mereka. Aku ingin generasi muda Moilong menjadi pribadi yang berakal budi. Namun, mewujudkan asa itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Impresi tentang anak-anak Moilong menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi harapan selama bertugas. Anak-anak Moilong sebagian besar suka bernyanyi. Saya rahmat menyanyi bersama. Menyanyi bersama. Bersama, jangan bersama. Bersama saya yang baik-baik. Suara mereka cukup merdu. Aku melihat potensi itu dan memanfaatkannya untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Aku menjadi sering mengarang lagu untuk mereka nyanyikan sehari-hari. Selain menyanyi, terkadang aku mendongeng untuk anak-anak. Keduanya merupakan cara mudah untuk berdialog dengan mereka dari hati ke hati tanpa terkesan menggurui. Soal, siapa yang kemarin ikut bermain sama Cidipantai siapa? Kita menemukan binatang apa kemarin? Penyuk, penyuk. Binatang apa? Kepiting. Kepiting apa lagi? Kura-kura. Kura-kura salah satunya. Iya, kura-kura kemarin namanya? Penyuk. Oh, itu penyuk. Baiklah, hari ini kita akan bercerita tentang apa ini, Diman? Kura-kura. Jadi hari ini ceritanya adalah tentang kura-kura memanjat pohon. Dahulu kalah hiduplah seekor tupai yang sangat pandai memanjat pohon. Bagaimana gayanya tupai memanjat pohon? Bagaimana tupai? Ayo. Bagaimana? Begitu? Oh, baiklah. Begitu gayanya? Oke, si tupai Aryana sedang naik pohon. Bagaimana gayanya? Cepat. Oh, begitu gayanya tupai memanjat pohon. Oke. Jatuh. Seperti apa? Oh, ya. Itu tupai siapa di situ? Seperti tupai firman. Oh, seperti tupai firman. Dia bisa memanjat seperti itu. Naik tinggi. Memanjat, memanjat pohon. Dalam mendongeng, aku mengajak anak-anak bermain peran. Siapa yang mau jadi tupai lagi? Sini, sini, sini. Siapa ya? Cara? Bila. Bila sama tupainya. Bila, kamu sangat beruntung tupai. Kamu sangat beruntung tupai. Karena bisa. Karena bisa. Kamu bisa memanjat pohon. Dan bisa memanjat pohon. Jadi si tupai tadi itu sombong sekali dia. Dia dengan sombong mengejek kura-kura. Bagaimana kalau mengejek orang tidak bisa naik pohon? Coba. Begitu mengejek kura-kura begitu? Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Katanya, saya lihat kamu tidak dapat memanjat pohon. Lihatlah dirimu. Kaki-kakimu pendek. Bagaimana menangis? Jadi kura-kuranya menangis. Bagaimana Maya kura-kura menangis? Seperti Widah, kura-kuranya menangis dengan sedih. Kura-kura yang malang hanya berdiri di bawah pohon. Dan memakan sisa buah yang dijatuhkan oleh tupai. Kasian sekali berarti. Dia memakan buah yang sisa. Tapi kura-kura tidak pernah marah kepada Tuhan. Dia bertekad. Aku akan berusaha memanjat pohon. Dongeng adalah dunia yang baru bagi anak-anak Moilong. Aku memilih cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Agar lebih mudah dimengerti. Si kura-kura-kura fitra terus berusaha. Lalu si tupai Aliana terus menghina. Coba bagaimana Aliana menghina. Hai kura-kura, mana mungkin kamu bisa. 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 Aku sombong sekali kamu tupai. Saya juga bisa berusaha. Lalu si tupai Aliana masih tetap mengejek. Coba. Coba buktikan. Akhirnya si kura-kura yang diedek sama tupai tadi berhasil naik pohon. Sekarang menciptanya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi. Berusaha. Berusaha. Lalu apa lagi yang bisa kita contoh? Semangat. Apa lagi? Tidak pantang. Tidak pantang menyerah. Pintar sekali. Apa lagi kira-kira yang bisa kita ambil contoh? Harus bersyukur. Pintar sekali. Aliana terkadang sulit mengendalikan emosi, khususnya ketika lingkungan sekitar tidak sependapat dengan dia. Teman Aliana, kira-kira kalau kamu jadi tupai yang sombong, mau tidak orang berteman sama Aliana? Ada. Ada mana temannya Aliana? Fitri mau tidak kalau misalnya Aliana terus berpukul Fitri berteman sama Aliana? Jujur? Tidak. Ayo. 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 Kenapa Aliana begini? Ayo. Karena tidak ada orang yang mau berteman sama orang yang suka memukul. Iya apa tidak? Ada. Tidak ada orang yang mau sama orang yang harus. Sebenarnya peka terhadap lingkungannya. Tapi memang dia tidak bisa dipojokkan. Dia tidak bisa disalahkan di depan umum atau diejek. Tidak bisa. Dia akan langsung reaktif sekali. Tapi ketika misalnya dia diperlakukan dengan lembut, diarahkan. Dia sebenarnya kalau menurut saya suatu saat ketika dia memiliki sifat-sifat seperti itu. Dengan potensinya yang luar biasa kecerdasannya dia akan menjadi orang yang besar. Jadi kenapa kira-kira orang sih? Saya barang jat. Misalkan jelek, apa-apa. Satu lagi, satu lagi. Tadi kan sisi kurak-kurak selalu diejek-kejek sama tupai kurak-kurak tadi membalas tidak ejekannya. Malah sedih. Malah sedih. Tapi dia tetap berdoa dan tetap berusaha. Jadi walaupun Fitri, misalnya di kelas ada yang mengejek Fitri. Fitri, kenapa kamu mau jadi pramugari? Tidak mungkin, badanmu pendek. Tapi Fitri tetap harus berusaha. Jadi Fitri jangan menangis lagi di kelas. Banyak Fitri. Jangan. Bagar atau mengejek dan bapukul atau memukul, perilaku yang sangat identik dengan interaksi antara anak di sekolah. Aku berusaha mengubah kebiasaan itu, salah satunya lewat mendongeng. Bagiku, dongeng adalah sarana yang baik untuk mengambil hati dan menyadarkan anak-anak. Dongeng mengajarkan mereka nilai-nilai moral tanpa dikte maupun paksaan. Berteman itu, iya berteman capkan terima kasih atas pertolongan temanmu. Jika kau minta maaf, berteman itu. Jika kau minta maaf, berteman itu. Jika kau minta maaf, berteman itu. selamat menikmati putra adalah sosok kebanggaan sekolah kami cerdas dan multitalenta selain olahraga, putra banyak mengkespresikan dirinya lewat gambar inilah gambar yang menceritakan masa depannya dari kampung kan masih kecil ini bercita-cita menjadi tentara 10 tahun kemudian akhirnya sukses menjadi tentara putra juga berpestasi dalam bidang akademis sejak duduk di kelas dasar ia konsisten menyebut peringkat 3 besar orang itu senang tidak putra selalu dapat ranking? senang apa kata mereka? apa? cerita-cerita katanya itu nilainya bagus katanya semoga nanti bisa sukses sayangnya orang tua putra tak bisa mendukung dan mengapresiasinya secara langsung kalau putra sekarang tinggal sama siapa? sama tante tante? tante dan siapa? dan om dan om ya kalau ibu dan bapak dimana? ibu sudah meninggal putra mau membahagiakan ibu putra iya iya keceriaan dan ketegaran putra selama ini membuatku kagum meski tidak seberuntung anak-anak lain ia bangkit dengan kedua kakinya dan mampu menuai prestasi mereka belajar sebanyak-banyaknya di luar mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di luar menimba ilmu punya nilai-nilai hidup yang bagus untuk masa depan mereka menjadi orang sukses dan suatu saat tidak melupakan desa mereka aku berharap suatu saat anak-anak Moilong akan keluar dari desanya sejenak untuk melihat dunia luar dan menimba ilmu lebih banyak lagi aku selalu mendorong mereka untuk membuka jendela wawasan lebar-lebar dan menghargai keagungannya pengetahuan yang kaya akan membentuk mereka menjadi pribadi berkualitas video ini menjadi salah satu jendela wawasan kami sekitar 60 anak dari Aceh hingga Papua menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan rasa bangga terhadap tanah air sebuah persembahan anak-anak di berbagai daerah penempatan pengajar muda gerakan Indonesia mengajar aku berusaha memperkenalkan betapa luas dan indahnya keragaman Nusantara agar jiwa nasionalisme mereka selalu menyala dalam dada dimanapun merada sekolah kami selalu menjadi pusat aktivitas sehari-hari anak Moilong tak hanya sebagai pusat belajar SDN Impress Moilong juga menjadi tempat bermain di sore hari anak-anak sangat gemar olahraga dan sepak bola menjadi olahraga terfavorit disini sarana olahraga yang belum memadai tak menghalangi mereka beraktifitas untungnya Pak Lis hadir di tengah-tengah kami guru pendidikan Jasmani inilah yang memfasilitasi segala kegiatan olahraga di sekolah Pak Lis melatih Pak Lis melatih hingga menyediakan fasilitas seadanya mulai dari gawang sampai bola sekolah belum bisa memfasilitasi peralatan karena terkendala dana aktivitas olahraga di sekolah sempat mati suri karena kepindahan guru pendidikan Jasmani sebelumnya sampai akhirnya kepala sekolah meminta Pak Lis mengajar di tempatnya meski hanya lulusan sekolah menengah atas keahlian Pak Lis di bidang olahraga tak perlu diragukan ia beberapa kali menyebabkan juara satu pertandingan sepak bola lewat kesebelasan kecamatan Moilong Pak Lis adalah sosok yang berdiri kasih dalam menghidupkan kegiatan olahraga di sekolah kami kedekatan anak-anak Pak Lis dari olahraga ternyata membawa dampak positif melalui olahraga ini saya bisa dekat dengan mereka dan sholat sama-sama di masjid itu yang tujuan saya yang utama dan Alhamdulillah mereka sekarang sudah banyak yang ke masjid karena kedekatan kami ini Pak Uzan menjadi dokter yang apa? Hati-hati dan selesai Dokter yang paling hati dan selesai kita bilang apa? Hati aku memasuki bulan-bulan terakhir masa tugasku sebagai pengajar muda di desa Moilong Sebagian besar pengajar muda yang terpilih memiliki rekam jejak yang gemilang Aku sendiri sebelumnya bekerja di sebuah lembaga konsultasi psikologi dan mengajar di sebuah universitas Aku meraih gelar master di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Dekat Edita Nah amat Nachman dia Sudah 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 karir di bidang yang kugeluti bertahun-tahun. Orang-orang terdekat sempat mengkhawatirkan keputusan tersebut. Namun aku berhasil meyakinkan mereka. Dengan menjadi pengajar muda, aku banyak memutar otak, mencari cara agar anak-anak mau mendengarkanku. Jurnal-jurnal inilah yang membantuku melunakan hati mereka. Tak terkecuali hati Aliana. Sesungguhnya anak-anak bebas menuliskan apapun yang ada di benak mereka. Layaknya mengekspresikan perasaan dalam buku harian. Hari ini aku senang karena aku dapat apel merah. Tiga, jadi aku senang. Jadi, aku harus semangat belajar dan aku juga harus meraih cita-citaku. Aku ingin meraih cita-citaku yang menjadi all one Presiden Pramugari. Aku berdoa cita-citaku tercapai. Yakin bisa jadi presiden? Yakin. Kenapa Aliana yakin bisa jadi presiden? Kalau Allah berkehendak, dia bilang ke si Anu langsung jadi. Jadi presiden, saya sabar ingin masyarakat. Selama bertugas, aku juga belajar banyak dari guru-guru SDN Impres Moilong. Mereka banyak membimbingku, khususnya Anci Muawiyah, wali kelas 1 sekaligus ibu piaraku. Selama ini, ibu selalu menjadi tempatku mengadu. Kami sering melakukan aktivitas sehari-hari bersama. Kedekatan kami layaknya ibu dan anak. Resannya sepi. Apa ibu harapan ya ibu nanti? Langsunglah pulang kampung ya baik, mbak. Apa ibu? Mbak Yanti berkesan sekali ya ibu ya. Jangan sudah lama. Yang membuat ibu berat melepaskan kunci Yanti ini apa? Apa ibu yang memberatkan untuk menurut soalnya semacam anak sendiri. Bagaimana keluar ada dia kan? Di kamar. Kalau sudah tidak ada dia kan sudah ada isinya kamar. Pokoknya kalau pesannya yang sehat. Aduh, soalnya ibu punya rematik. Kalau kebanyakan sayur-mayur dan bersantan-santan itu. Karena mungkin sekarang sih sudah harus dijaga. Terus kayak anak-anak kelas satu itu kan sekarang senang sama Anci. Jadi kayak sudah banyak gambar-gambar. Mereka menulisnya juga senang. Bebacanya juga senang. Harapannya tetap menjadi guru yang seperti itu. Yang menyenangkan buat anak-anak. Halo Alia Nasyanti. Selamat ya atas apel merahnya. Jika Alia terus belajar insya Allah cita-citanya akan tercapai. Jadi poluan dan presiden itu mulia sekali loh. Alia bisa melindungi orang banyak dan terus berbagi terhadap sesama. Jadilah anak pintar yang terus berbagi kepada sesama ya. dan dimulai dari berbagi juga sayang kepada teman-temannya. Oke semangat ya Alia semoga harinya menyenangkan. Bagiku kepemimpinan adalah keberanian menyatakan pendapat dan mengkritisi sesuatu. Dan muridku Aliana memiliki keberanian itu. Menurut saya anak ini ketika dia terus belajar ketika hatinya tetap rendah hati dia mungkin suatu saat akan menjadi pemimpin yang sangat bisa membedakan benar dan salah dan apa ya seperti cita-citanya yang idohnya adalah Presiden Megawati dia mungkin akan menjadi seseorang seseorang yang bisa menjadi pemimpin dan itu bermanfaat kemasyarakat. sering bertambahnya usia aku kelak aku berharap melihat Presiden Aliana yang arif dan berani mengembudikan pembangunan bangsa ini ke arah yang lebih baik. hari-hari terus berlalu tiada pernah berhenti hidup tiada mungkin tanpa perjuangan tanpa pengorbanan mulia adanya berpeganglah tangan satu dalam kita demi masa depan Indonesia jaya aku berharap anak-anakku kelak berlayar melintasi samudera untuk menggali ilmu dan membuka jendela wawasan mereka aset yang akan diinvestasikan pada kemajuan tanah kelahiran mereka mulia adanya berpeganglah tangan satu dalam kita dan di masa depan Indonesia Indonesia jaya Indonesia 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 Terima kasih.